selamat menikmati kalian untuk menunjukkan asam dan basah ada istilah nanti indikator asam basah adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basah jadi misalnya di larutan asam warnanya merah, kalau di larutan basah warnanya biru misalnya seperti itu pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan larutan asam memiliki pH lebih kecil dari 7, larutan basah memiliki pH lebih besar dari 7 jadi nanti kalau untuk perhitungan asam basah pH kurang dari 7 itu asam lebih dari 7 adalah basah sedangkan kalau 7 pHnya itu adalah netral teori asam basah yang pertama kalau kalian ingin menunjukkan asam larutan itu yang asam bagaimana yang basah bagaimana teori yang pertama adalah teori asamnya Pak Arhenius ya larutan asam itu memiliki rasa masam atau rasanya asam dan bersifat korosif merusak logam misalnya merusak marmer logam dan berbagai bahan lain sedangkan kalau larutan basah berasa agak pahit dan bersifat kaustik atau licin ya seperti sabun nah ini menurut Arhenius yang disebut dengan asam adalah zat yang dalam air atau dilarutkan di dalam air nanti dia bisa melepaskan ion H plus asam Arhenius dapat dirumuskan sebagai HXZ ya dan dalam air bisa mengalami ionisasinya sebagai berikut HXZ ya larutan di dalam air nanti menjadi XH plus jadi melepaskan ion H plus ditambah ZX min ya sama-sama larutan jumlah ion H plus yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut dengan valensi asam sedangkan ion negatifnya ion negatifnya atau anionnya yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H plus disebut ion sisa asam ya ada valensi asam dan ion sisa asam kalian ya kalau yang disebut dengan basah menurut Arrhenius basah adalah senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion H plus jadi misalnya disini kalau ada MOHX ya M itu adalah kation OH-nya ini anionnya melepaskan kalau di dalam air menjadi MX plus ditambah X OH-min jumlah ion OH-min yang dapat dilepaskan oleh satu molekul disebut dengan satu molekul basah disebut dengan valensi basah nah disini ada yang tadi saya katakan ya pH nanti nanti di belakang ada penentuan pH ini skalanya ya jadi skalanya dari 0 sampai dengan 14 nah kalau kurang dari 7 itu nanti bersifat asam ya kalau yang lebih dari 7 nanti bersifat basah kalau yang 7 itu biasanya misalnya contoh air itu sifatnya ini netral ya kurang dari 7 asam lebih dari 7 adalah basah ini asidik dan alkalin yang basah lebih dari 7 kurang dari 7 itu adalah asam kemudian beberapa contoh dari asam dan basah rumus asam contoh ini kalau asam anorganik ya atau asam mineral anorganik contohnya adalah HCL jadi ini adalah asam asam yang golongan senyawa atomnya dari halugin nama asamnya kalau HCL asam klorida HCL kalau dalam reaksi ionisasinya ini membentuk ion H plus dan ion CL min karena jumlah H plus nya 1 paling valensi asamnya berarti 1 sisa asamnya adalah CL min Cn asam cyanida Cn nanti terionisasi menjadi H plus ditambah CN min valensi asamnya berapa 1 sisa asamnya adalah CN min kemudian kalau yang contoh organik ini ada H CO H 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 Nanti terion menjadi H plus ditambah H COO min valensi asamnya 1 kalau jumlah H plus 1 sisa asamnya adalah H COO min ada CH3 COO H asam astat asam cukak CH3 COO H H plus ditambah CH3 COO min valensi asamnya 1 sisa asamnya CH3 COO min nanti beberapa contoh contoh asam dan basah bisa kalian cari dalam kehidupan sehari-hari ya prinsipnya nanti kalau asam menurut arhineus menghasilkan H plus di dalam air kalau basah menghasilkan ion OH min ya contoh yang lain misalnya kalau yang asam basah ya asamnya HCL HBR HCL HNO HNO3 H2 HSO4 dan seterusnya asam-asam organiknya HCOOH CH3 COOH dan seterusnya ya ini ini nanti kita lanjut ke perhitungan atau stoichiometri di dalam asam basah PH ya jadi derajat atau tingkat keasaman larutan tergantung pada konsentrasi ion H plus dalam larutan menurut Sorensen seorang aligimia dari Denmark mengusulkan konsep PH untuk menyatakan konsentrasi ion H plus yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H plus jadi PH sama dengan min log konsentrasi H plus jika H plus sama dengan 1 kali 10 pangkat min N maka PH nya sama dengan N jika H plus sama dengan X kali 10 pangkat min N maka PH nya adalah N min log X sebaliknya jika PH nya N maka H plus sama dengan 10 pangkat min N berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa rumus sebagai berikut hubungan hubungan tingkat keasaman dengan PH semakin asam larutan semakin kecil PH nilai PH nya dan sebaliknya hal itu terjadi karena PH dan konsentrasi ion H plus dihubungkan dengan tanda negatif selanjutnya karena bilangan dasar logaritma adalah 10 maka logaritma larutan yang nilai PH nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan konsentrasi ion H plus sebesar 10 pangkat N disini contohnya jika konsentrasi ion H plus sama dengan 0,1 molar maka nilai PH nya negatif log 0,1 atau sama dengan 1 jika konsentrasi ion H plus dikecil jadi jika konsentrasi ion H plus 0,01 molar 10 kali lebih kecil maka nilai PH nya sama dengan min log 0,01 jadi PH nya sama dengan 2 naik 1 1 untuk POH analogi dengan PH sebagai cara menyatakan konsentrasi ion H plus konsentrasi ion OH min juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama yaitu POH POH sama dengan min log konsentrasi OH OH min tetapan kestimbangan air atau KW salah satu penjelasan mengenai air dapat mengantarkan listrik adalah karena sebagian kecil dari air terionisasi menjadi ion H plus dan ion OH min sebagian kecil berarti tidak semua H2O nanti dalam reaksi kestimbangan menghasilkan ion H plus ditambah OH min tetapan kestimbangan untuk kestimbangan ionisasi air dinyatakan sebagai berikut KC berarti ini kestimbangan dalam dasar konsentrasi sama dengan konsentrasi H plus digalikan konsentrasi OH min dibagi konsentrasi H2O oleh karena konsentrasi H2O dapat dinyatakan konstan atau dianggap konstan maka hasil perkalian KC dengan konsentrasi H2O merupakan suatu konstanta yang disebut dengan tetapan kestimbangan air atau KW KW sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min nilai KW pada berbagai suhu adalah 1 kali 10 pangkat min 14 ya hubungan H plus dengan OH min konsentrasi ion sama besar dengan konsentrasi ion OH min sehingga konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi ion OH min berarti sama dengan akar K K W hubungan pH dengan PO H hubungan antara pH dan PO dapat diturunkan dari persamaan tetapan setimbangan air atau K W K W tadi sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min jika kedua ruas persamaan ini diambil nilai negatif logaritmanya akan diperoleh negatif log K W sama dengan min log konsentrasi H plus dikalikan konsentrasi OH min sehingga min log K W sama dengan min log H plus ditambah min log OH min dengan P sama dengan min log maka P K W sama dengan PH ditambah PO atau PH ditambah PO sama dengan PK W ini untuk contoh nanti kita bahas ini yang sederhana tentukan pH larutan jika konsentrasi ion H plus sebesar 1 x 10 min 3 dan 5 x 10 min 6 diketahui log 2 0,3 tentukan konsentrasi ion H plus dalam larutan yang pH 2 dan 3,7 misal disini untuk yang soal 1 contoh soal ini menyatakan nilai konsentrasi ion H plus dalam berbagai bentuk kalian perhatikan cara menyelesaikannya karena soal sejenis akan sering muncul pada pembahasan selanjutnya H plus itu sama dengan tadi 1 x 10 min 3 jadi pH nya adalah min log 1 x 10 min 3 pH nya 3 H plus yang B H plus 5 x 10 min 6 sehingga pH nya adalah min log 5 x 10 min 6 berarti ini sama dengan 6 min log 5 6 dikurangi log 10 per 2 6 min log 10 min log 2 sehingga 5 ditambah log 2 pH nya berarti 5,3 karena log 2 tadi diketahui adalah 0,3 nah yang selanjutnya tentukan konsentrasi ion plus dalam larutan yang pH nya 2 dan seterusnya pH di 3,7 diketahui log 2 dengan 0,3 ini sama dengan yang soal tadi ya soal ini merupakan kebalikan dari contoh 5.1 tadi nilai pH merupakan bilangan bulan kalian tinggal memasukkan data yang ada ke dalam rumus H plus sama dengan 10 pangkat min pH sebaliknya jika nilai pH merupakan bilangan tidak bulat perhatikan cara meresaikan yang diberikan ya ingat ya sifat logaritma jika log A sama dengan log B berarti A sama dengan B H plus sama dengan 10 pangkat min pH sehingga pH 2 H plus adalah 10 pangkat min 2 pH 3,7 berarti log H plus sama dengan 3,7 log H plus sama dengan 4 dikurangi 0,3 log H plus 4 min log 2 sehingga H plus adalah 2 kali 10 pangkat min 4 ya soal seperti contoh B bisa diselesaikan juga dengan menggunakan kalkulator pulih pH sama dengan 3,7 berarti H plus sama dengan 10 pangkat min 3,7 sehingga diperoleh 1,995 x 10 pangkat min 4 ini kita cari yang sederhana dulu nanti kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya nanti saya contohkan ini kalian coba dulu di buku LKS tentang bab asam basah kalian kerjakan berikutnya Terima kasih.